PELATIH TIMNAS U17 INDONESIA, BIMA SAKTI, mengakui anak asuhnya sudah mulai menunjukkan peningkatan. SWAT Garuda Asia menjalani laga uji coba melawan Kashima Antlers di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Sabtu 5 Agustus. Pada laga ini, Iqbal Guijangge dan kawan-kawan harus menerima kekalahan dengan skor tipis 3-2. Hasil ini jauh lebih baik daripada saat mereka harus menerima kekalahan telat 3-0 atas FC Barcelona Juvenila. Bima Sakti menjelaskan, tim NAS U17 Indonesia sudah mulai menemukan kemistri. Mereka sudah menunjukkan variasi dalam membangun serangan. Sisi pertahanan juga mulai ada peningkatan dari laga uji coba sebelumnya. Hari ini sudah ada kemajuan daripada pertandingan pada Rabu 2 Agustus. Karena pemain lebih bermain build-up. Kemudian organisasi bertahan lebih baik, kata Bima Sakti dilansir calon tim NAS dari laman antara. Mantan pemain tim NAS Indonesia ini menambahkan bahwa mereka cukup kesulitan saat melakukan analisa kepada tim lawan. Salah satunya karena tidak ada video pertandingan yang mereka pelajari untuk membaca permainan Kashima Antlers. Hasilnya, squad Garuda Asia harus kebobolan lewat bola mati yang gagal diantisipasi dengan baik. Karena memang agak kesulitan mencari analisa video mereka. Kami hanya mendapat video seniornya dan tim NAS Jepang. Jadi kami memang sedikit lengah di set VAC, tambahnya. Dari sisi tim lawan, pelatih kepala Kashima Antlers, Nitsu Ogasawara menjelaskan, timnya cukup kerepotan saat mengantipasi permainan tim NAS U-17 Indonesia. Namun, perlahan mereka bisa menemukan kekompakan dan membangun serangan dengan baik. Hasilnya, Kashima bisa menutup laga ini dengan kemenangan. Terus terang sangat kesulitan melawan permainan Garuda United U-17. Tapi seiring dengan berjalannya pertandingan, sedikit demi sedikit kami menemukan performa terbaik. Sehingga bisa melakukan comeback dengan sisa waktu. Kedepan Garuda United sepertinya akan bisa berbicara banyak di kejuaraan internasional U-17, pungkasnya.